Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Bersama kami Prof. Jo, beberapa waktu belakangan ini kita lihat ada penertiban reklama atau iklan dalam bentuk baliho ataupun bentuk-bentuk lain di banyak daerah. Dan ini dilakukan untuk menegakkan peraturan. Kalau Anda melihat Prof. Jo, signifikansinya fenomena ini apa Prof? Ya ini sangat perlu ya, karena perda kan sudah mengatur bagaimana secara pemasangan, pandu, poster, iklan. Nah kalau ada yang melakukan pelanggaran, maka Pemda lewat atur PP punya kewenangan menegakkan aturan lain, yaitu mencobot sepandu-sepandu, poster-poster yang tidak memenuhi persyaratan peraturan daerah itu. Begitu Bang Leo. Ya, kalau ada yang mengatakan kenapa baru sekarang Prof? Ya, ya itu dia. Tapi kalau dalam iklan-iklan yang soal terkait dengan misalnya promosi-promosi ya, promosi-promosi usaha, biasanya Satpol PP itu cepat turun tangan itu, langsung hilang itu. Tapi ini kan ada sepandu-sepandu, di belakangnya kan kita tahu macam-macam ada kepentingan tokoh, ada kepentingan politik ya, misalnya terkait dengan status yang kemarin di Petamburan, atau juga di daerah orang lagi pilkada, itu juga ada yang ilegal-ilegal juga dipasang oleh orang-orang itu. Nah, disitulah kadang-kadang kepala daerah ada konflik pasintres. Nah, jadi harusnya arahannya garisnya lurus, tegas. Papal PP tidak boleh pandang bulu, harus lakukan pencopotan handuk poster balik. Kalau dia tidak bisa melakukan, minta bantuan polisi. Kalau juga tidak bisa, minta bantuan TNI. Jadi itu sebetulnya mekanismanya sudah ada. Oke, jadi sebenarnya boleh ya, kalau kemudian pasukan TNI yang membantu untuk mencopoti ini, boleh ya Prof ya? Nah, hanya memang perlu kebersamaan lah, jadi itu bareng-bareng gitu. Yang kemarin kan TNI saja yang kelihatannya sendiri di depan. Nah, bagusnya juga ada lapor PP, ada polri. Jadi dengan begitu, kesannya memang ini operasi gabungan, bukan operasi TNI. Jadi itu saja yang miskin sedikit saya lihat. Iya, iya. Kalau kita lihat di gambar-gambar yang sedang diputar saat kita berbicara ini, terlihat sih dari sekian instansi. Prof, Joe, pertanyaannya begini, Prof. Apakah pencopotan ini mengincar pihak-pihak tertentu? Atau ini memang mau menegakkan peraturan saja? Iya, saya kira memang kalau dari segi positif thinkingnya, ini adalah untuk menegakkan peraturan karena TNI, juga Polri ingin membantu Pemda menertibkan baliho-baliho ilegal itu. Memang Pemda sudah juga melakukan pencopotan, tapi ada yang saya dapat informasi, kalau dicopot satu tumbuh seribu, begitu lho. Pasang lagi, iya. Pasang lagi, nah, Satwa PP nampaknya tidak berdaya. Polisi di perminta bantuan dukungan pun juga dalam hal tertentu tidak berhasil. Maka akhirnya TNI yang turun tangan sendiri kan begitu. Nah, itu yang kita lihat kemarin. Nah, bagusnya memang ke depan harus ada operasi gabungan bersamalah, jangan sendiri begitu. Iya, iya. Baik, kita berharap semua warga negara siapapun mau menegakkan hukum, karena semuanya sama kedudukannya di hadapan hukum. Prof. Joyer Mansa Johan, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini, Prof. Joyer. Selamat pagi. Pertanyaannya itu, Bang Godens. Apakah memang aturan peraturan daerah ini, yang mengatur soal baliho atau iklan itu, memang harus baru sekarang ditegakkan? Atau sebetulnya memang dari dulu-dulu harusnya ditegakkan terus? Bagaimana, Bang? Ya, pada dasarnya sih, secara teori itu kan setiap saat harus ditegakkan. Kalau dibiarkan atau melakukan politik pembiaran, justru semakin besar, semakin membesar, dan pada akhirnya keos ketika dilakukan penertiban. Sama seperti penguasaan tanah dulu-dulunya kan, penguasaan tanah di dekat raya, dibiarkan berlama-lama, sampai suatu ketika dilakukan penertiban, masyarakatnya melawan. Kenapa baru sekarang-baru sekarang? Kenapa bukan dari dulu? Tetapi yang harus kita ingatkan bahwa masyarakat punya kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan. Salah satu di dalam hirarki undang-undangan itu kan adalah peraturan daerah. Termasuk peraturan daerah menyangkut iklan luar ruang, yaitu baliho atau spanduk. Nah, spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang dibiarkan oleh Satpol PP itu pada umumnya ada orang kuat di balik itu. Oh, walaupun spanduk itu ilegal begitu maksudnya ya? Yang dibiarkan tadi? Justru karena ilegal, pasti-pasti ilegal, tetapi karena ada orang kuat atau kekuatan masa di balik itu, sehingga dibiarkan saja. Sebab apa? Kemampuan Satpol PP menghadap kelompok-kelompok seperti ini itu tidak sebanding. Lebih keras suara di sana gitu, seperti itulah. Karena itu tadi Profesor Joe mengatakan, minta bantuan polisi. Ketika polisi juga tidak bisa memberi bantuan, tentara terpanggil. Di dalam praktek pemerintahan selama ini, tentara selalu diminta bantuan oleh Satpol PP. Di dalam beberapa gambar yang terjadi di Jakarta itu atau di beberapa kota itu, kita lihat juga bahwa ada Satpol PP di sana. Walaupun tidak dominan gitu. Pertanyaannya begini Bang, kalau ini sudah terjadi kan sesuatu yang baik ya, karena menegakkan peraturan. Bagaimana kemudian momentum ini tetap terus dijaga? Maksud saya, menjaga peraturan tetap dihormati. Karena ya kita tidak tahu, mungkin karena sedang diberitakan sekarang, kemudian semuanya tertib. Tapi jangan-jangan kalau kita nanti sudah ada informasi atau pusat perhatian yang lain, jangan-jangan muncul lagi baliho-baliho ilegal. Tapi kita harus sudah dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Bang Godens, kita mau mencoba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cibubur, Jakarta. Ada Pak Aswin. Pak Aswin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Aswin, bagaimana Pak? Daerah copot baliho ilegal, menurut Anda seperti apa Pak Aswin? Saya Taswin, pake T. Oh maaf, Pak Taswin ya? Taswin, yang pertama gini Bang Rio. Yang pertama gini Bang Rio dan Bang. Saya sih menegak-penegakan hukum memang harus ya. Ini enggak, enggak boleh. Enggak, kan gitu ya. Tapi kan Presiden menginturksikan tegas. Tegasnya itu dalam arti koridor hukum gitu. Kalau, ya maaf ini, kalau sebagai teroris, seperti Pak Habib Perjiksa teroris, mungkin seperti ini pas gitu ya. Tapi kalau panser dihadapkan dengan mereka, ini kan namanya udah berlebihan lupa dosis gitu menurut saya gitu ya. Tapi ini, saya anggap pernyataan Presiden yang harus tegas, itu ditelan mentah-mentah gitu Bang Rio. Jadi kasihan Presiden kita nanti, dikasih durian, ditelan, akhirnya yang menelanin yang sakit gitu. Ya kan kasihan, harus dikutas dulu. Jadi intinya menurut saya, tegakkan hukum, di PMD punya hukum, punya koridor hukum dengan Satwa PP dan sebagainya. Kalau enggak sanggup, baru dihajar dengan yang pamungkas. Begitu aja. Tegakkan hukum jangan Pak Jokowi jadi korban rakyat nanti. Baik, terima kasih Pak Taswin di Cibubur, di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Taswin ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Golden Sius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Indra. Ini sulitnya. Masyarakat kita sekarang, sedang mabok agama. Mabok agama. Atau orang yang buta agama ingin melek. Nah, jadi ini sengaja dikondisikan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sebagian besar masyarakat kita, yang maaf, mayoritas muslim kan, dibodohi sedemikian lupa, supaya menjadi orang-orang yang hanya pemegang dogma. Nih, begini, begini, begini. Jadi perbudakan spiritual. Sementara kalau orang-orang cerdas kan, harus rasional. Kebebasan spiritualnya ada. Nah, cara untuk mendegakkan hukum, seperti tadi Bapak Taswin katakan, itu memang harus tegas. Semua warga negara diperlakukan sama. Ini harus kelihatan, supaya tidak ada protes. Seperti kemarin juga, yang jelas Kapolda itu dimutasikan, dipindah, itu sebagai contoh dari pemerintah untuk bertindak tegas. Nih, kami sendiri, instansi, lembaga, melakukan ketegasan, penegakan umum. Apalagi, lo yang bukan apa-apa yang sedang mabok. Nah, itu memang, ya, begitu. Jadi, jangan sampai, baliho-baliho itu, yang isinya, wah, penghujatan, penghinaan, dijadikan ayat-ayat suci yang harus diamini, gitu. Jadi, turunkan baliho-baliho, karena kita bukan mempertuhankan baliho. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu. Di belakang Ibu Indra ada, pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur, Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Gaudens. Selamat pagi, Mas Dhani. Bagaimana, Mas, daerah mencopot baliho ilegal? Anda menyetujui atau menentang atau bagaimana? Silahkan. Saya sangat setuju, ya. Saya sangat setuju baliho-baliho yang ilegal itu diturunkan. Tapi ada yang saya sayangkan, ini Bang Leo, Bang Gaudens. Apa itu, Mas? Kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini terjadi setelah tentara turun tangan, gitu. Oh. Padahal kan pencopotan baliho yang ilegal itu kan domainnya pemerintah daerah. Hmm. Gitu. Tapi cuman apapun itu yang dilakukan oleh Pak Dudung Abdurrahman saya sangat apresiasi, gitu. Beliau, jiwa patriotismenya muncul karena beliau mungkin saja merasa bahwa negara kalah oleh sekumpulan ormas, gitu. Hmm. Gitu. Jadi, akhirnya beliau berinisiatif untuk menertibkan baliho-baliho tersebut, Bang Leo. Iya. Kalau ke depan, menurut Mas Dhani, kenapa? Boleh tidak kalau ke depan bahwa kemudian mencopot baliho ini ya yang paling depan harus TNI begitu. Menurut Anda bagaimana, Mas Dhani? Ya, kalau menurut saya, karena sekarang kan era reformasi. Iya. Otonomi daerah. Hmm. Ya, harusnya pemerintah daerah menjadi inisiator pertama, gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak baik seperti baliho ilegal ini, gitu. Iya. Ya, kemarin-kemarin seharusnya Pak Anies itu kalau dia merasa bahwa Sapol PP tidak sanggup melawan FPI, ya dia nggak usah gengsi minta bantuan TNI sama Polri. Ya. Sebagai backup-nya, gitu. Baik. Dia kalau malah diam saja, gitu. Dia malah menghadiri acaranya lagi. Oke. Mungkin ada strategi yang lain mungkin, Mas Dhani, yang coba dilakukan. Tapi, ya apapun itu kita dukung bagaimana penegakan aturan. Mas Dhani, terima kasih. Sudah berpendapat dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Bagaimana, Bang Godin? Tadi Pak Tasun mengatakan ini jangan diibaratkan tadi makan durian, ya, begitu ya. Bahwa, ya harus jangan kemudian plak-plak, begitu. Diterjemahkan bahwa tindakan harus tegas yang disampaikan oleh Presiden. Ya, penegakan hukum itu keniscayaannya. Terkait dengan Baliho atau yang selalu disebut sebagai ikan luar ruang. Itu sesungguhnya telah meneror secara visual maupun psikologis, ya. Jalan raya itu sudah macet, ya. Di mana-mana itu macet di Jakarta ini. Tetapi, orang dipaksa untuk melihat Spanduk dan Baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan yang tidak pernah dititipkan itu. Apalagi isi dari Spanduk itu tidak sedikit yang mengiramkan. Sehingga membuat orang takut, gitu, resah. Intimidatif, ya. Intimidatif, karena itu secara teoritis disebutkan Spanduk atau hal-hal yang terkait dengan iklan luar ruang itu adalah sampah-sampah visual yang telah meneror manusia atau orang secara visual maupun psikologis. Karena itulah perlu diatur dengan peraturan daerah. Nah, ketika peraturan daerah itu tidak dititipkan, ini menjadi persoalan besar. Benar, yang dikatakan oleh Ibu Indra, ya. Saya suka ada istilah terminologi perbudakan spiritual. Nah, dalam hal ini mestinya orang itu lebih terbuka, gitu. Jangan eksklusif, tapi inklusif, gitu. sehingga ada dialog di sana. Ya, tadi Mas Dhani di Malang Bang Godens menyoroti mengenai bagaimana sebetulnya harapannya adalah apalagi setelah reformasi, inilah masanya supremasi sipil. ketika ada yang dianggap mengganggu ketertiban umum, harusnya ketika itu ada di daerah, ya pemerintah daerah lah yang bertindak. Tidak usah, misalnya, sampai harus polisi, sampai harus TNI, mestinya sudah punya Wibawa sendiri. Soal ini bagaimana, Bang? Ya, betul sekali. Di dalam perda, misalnya peraturan daerah DKI Jakarta yang 148 terkait dengan reklame, misalnya. Di sana itu pengawasnya itu adalah Satpol PP. Bahkan ada 14 instansi yang menjadi anggota penertiban yang diatur di dalam perda itu. Akan tetapi kemampuan Satpol PP untuk menertibkan itu yang tidak ada, ya. Sebab yang di awal saya katakan, ketika Satpol PP tahu siapa dibalik ke pemasangan sepanduk itu, di situ mereka mulai apa? Ciut nyalinya. Di dalam praktek selama ini, Satpol PP selalu meminta bantuan kepada kepolisian dan tentara. Dan biasanya mereka bersama-sama. Yakinlah ketika terjadi penertiban yang oleh media masa disebutnya sebagai apa? tentara menurunkan sepanduk itu, di sana juga ada Satpol PP. Tidak sendirian, ya. Kalau pertanyaannya begini, Bang. Kalau kemudian kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Ini kan sedang terjadi. Mungkin juga semua masyarakat Indonesia sedang memusatkan perhatian ke situ. Kita, media masa sedang memusatkan perhatian ke situ. Akhirnya efektif. Bagaimana kemudian kalau di kemudian hari pelan-pelan muncul lagi nih. Karena ketika tadi diceritakan Pak Joe Hermansa Johan, Satpol PP copot atau polisi copot, besoknya ada lagi itu sepanduk. Copot lagi, ada lagi. Nah, kalau ke depan seperti apa? Jadi kan kita ini kadang-kadang menjadi bangsa yang pendek pikiran, ya. Apa yang kita perbuat hari ini besok dilupakan lagi. Sampai suatu saat kita disadarkan bahwa sudah terjadi hal ini. Mestinya setiap saat dilakukan penertiban. Kalau di Jakarta misalnya benar dilakukan penertiban tetapi penertiban terhadap pihak-pihak yang lemah. Di balik orang-orang ketika diketahui siapa dibalik pemasangan sepanduk atau baliho. Di situ ciut nyali. Apalagi kalau kepala daerahnya tidak punya ketegasan. Tidak punya ketegasan. Ya, katakanlah di dalam editorial dikatakan jangan sampai kepala daerah menjadikan sepanduk dan baliho itu untuk memelihara ambisi-ambisi politik tertentu. Jangan-jangan ada agenda yang lain. Agenda persekutuan. Itu dia. Masalahnya begini, Bang. Kita sebagai rakyat kan juga harusnya punya hak untuk kemudian menentukan kehidupan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kemudian di kemudian hari mungkin bukan hanya baliho, tapi ada orang-orang yang terus-menerus menyuarakan perbedaan itu supaya lebih tajam lagi. Kita akan bahas di bagian berikutnya. Masa tetap bersama kami di editorial media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Nah, dalam konteks itu penegakan peraturan daerah itu tanggung jawabnya ada di pundak kepala daerah. Karena itu kepala daerah tidak boleh lepas tangan apalagi mencuci tangan terkait dengan keberadaan iklan luar ruang yang melanggar peraturan daerah. Mengapa sih iklan aja kok diatur gitu loh Spanduk-Baliho itu diatur. Karena di sana itu ada kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ada iklannya seluruh itu. Ada pajaknya ya. Kalau yang ilegal liar itu tidak ada kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Juga ada kepentingan estetika di sana. Bagaimana misalnya sembravutnya pemasangan Spanduk itu apalagi di musim pilkada ya kalau di darah-darah yang 270 daerah yang melaksanakan pilkada itu jangan lebih sembravut lagi. Nah dalam konteks itu kita kalau berbicara tentang tertip sipil berbicara tentang demokrasi harus berbicara tentang kepatuan pada peraturan perundang-undangan di dalamnya adalah peraturan daerah itu. Kalau kepala daerahnya mengatakan begini Bang kami sedang menempuh upaya persuasif atau ada kepala daerah lagi yang lain mengatakan situasi di lapangan itu berbeda tidak sama dengan yang dipikirkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kami kepala daerah harus bertanggung jawab penuh. Bagaimana Bang? Ya itu kan hanya ada dua tafsirnya itu yang pertama itu kepala daerahnya berhutang budi kepada kelompok-kelompok yang memasang Spanduk itu sehingga dilakukan persuasif. Kesamaan di hadapan hukum itu yang disebut di dalam konstitusi itu juga sama di dalam penindakannya jangan yang satu ditindak yang lain tidak yang satu harus membayar pajak yang lain dibiarkan dalam konteks itu memang lagi-lagi kepala daerah itu harus bertanggung jawab dia tidak boleh lepas tangan persoalan besar kita di Indonesia ini kan kepala daerah itu mau enaknya ruginya tidak mau ditanggung tanggung jawabnya suka lupa hak yang diminta terus Bang kalau kemudian kepala daerah tidak berubah juga begitu semoga setelah ini tidak terjadi lagi tapi kalau terjadi lagi ada balihok-balihok ilegal lebih provokatif lebih mengancam intimidatif kita sebagai warga bisa apa Bang? kita hanya bisa melapor kita tidak bisa melidak sendiri tetapi di dalam sistem pemerintahan itu kan kepala daerah di tingkat kabupaten kota itu kan puspervisinya ada di tingkat provinsi gubernur itu yang menjadi wakil pemerintah pusat kepada keupatan kota kalau Jakarta tidak ada keupatan kotanya yang dipilih langsung karena itu gubernur itu selain punya otonomi dia juga perwakilan pemerintah pusat di provinsi DKI Jakarta dalam konteks itu mestinya perlu ada apa ya keberanian untuk menegakkan hukum karena dasar negara kita ini hukum dan penegakan hukum itu tidak boleh memandang siapapun di balik hukum itu yang bersalah ya ditindak saja kalau ada spanduk yang ilegal ya dicopot jangan dibiarkan banyak sampai tentara baru turun terakhir bang apa yang kita bisa harapkan kepada semua pemerintah daerah jangan kemudian nanti setelah kejadian lagi bilang bahwa kami tidak tahu bagaimana bang ya harapan itu yang pertama itu tentu inspirasi Jakarta bagaimana pangdam jaya itu memerintahkan menertibkan spanduk-spanduk keliar itu apalagi yang isinya provokatif itu mestinya itu menjadi gerakan nasional oke gerakan nasional itu menjadi momentum untuk penyadaran warga patuh kepada hukum itu saja sih baik patuh kepada hukum itu kata kuncinya bang godens terima kasih bang sudah hadir di tempat ini selamat pagi bang pagi pemirsa sudah saatnya kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap ketaatan warga atas peraturan daerah jangan sekali-kali membiarkan pelanggaran terjadi hanya karena ada kekuatan dibalik pemasangan spanduk baliho dan reklama jangan pula kepala daerah ingin mengail keuntungan untuk memupuk ambisi politik dengan membiarkan pelanggaran atas perda metro tv knowledge to elevate